Oh long time no see Exciting banget loh disinilah Ya ampun 7 tahun 7 tahun udah bertemu Di terasore waktu brainstormingnya banyak ikut Ada masalah disini Masalah ini dari salako mungkin bagi terasore Bagi kalian yang mengikuti terasore dari awal banget Dari dulu banget pasti tau nih dengan maksalat Masalah Usaha saya pertama kali diundangnya sama terasore Oh wow Pipi pertama 2016 Sebelum yang lain-lain pipi pertama makanya aku exciting Makasih diundang lagi Wow berarti seru nih pasti kan perjalanannya udah panjang nih Sampai sekarang 2022 ya 7 tahun masih ada dan bertumbuh Mohon doanya ya Uy pasti dong Pasti dong Mas salak Buat lok Oke mungkin kita tarik ulur dulu Mungkin bagi terasore Tarik mundur Tarik mundur Mungkin terasore pendatang baru nih Yang gak tau salaku itu sebenernya apa sih Silahkan Masih di salak ya tentunya Semua salak di tangan mak salak ini bisa jadi apa aja Oh gitu Dan kebetulan parian baru kita lahir di masa pandemi ada yang keringnya Oke Kalau dulu sudah ada sambalnya sudah ada kue-kuenya sekarang kita ada kerupuknya Kerupuk bukan keripik ya Bukan keripik Oke Ini kerupuk bukan keripik Oke Dan tetep ada produk yang basisnya adalah JOS nya yaitu kopi dan tehnya dari limbah sik salak Oh Oh Te kulak tuh bukannya yang suka lintadaret gitu Oh gitu ya Oh yang segar Tenggulak Beda ya Beda Oh gitu 2016 itu 2016 awal banget 2016 kita star Baru bener-bener mulai langsung dikontak sama terasore Oh oke Padahal nanamnya juga belum tumbuh tuh salak ya Belum tumbuh belum jadi cuan Belum jadi cuan Belum punya kemasan say Oh gitu Masih jelek banget ya Iya Nih kita ada VT nya nih Enggak ada ya Enggak ada ya Gua nungguin lagi Gua nungguin ya Oke Waktu itu bawa apa tuh Dulu masih brownies ya Brownies salak Sama asinan sama cookies yang masih di toples Oh gitu Aku ada tuh di IG nya udah kutet Oke Mungkin kalo sebagai masker asinan salak masih ada lah Sebagai masker Tapi kalo berbicara masalah brownies salak Itu masih orang yang denger tuh masih awam banget Bener Cuma produk-produk yang tadi masih tetep di produksi Masih Semua yang kita keluarin varian tuh masih bisa di order Cuma mengikuti perjalanan sekarang Zaman sekarang lagi pandemi Kebanyakan jualannya virtual Kita menyesuaikan Karena kan kalo makanan basah ngirimnya jauh-jauh nanti Risiko rusaknya Bener Cepet Kita keluarin yang krimnya juga Oke Sekaligus buat menemani produk yang sudah ada Kayak si sambal itu Jadi kita keluarin yang terupuk Oh Dan dia deh tahannya bisa setahun Yang saya sudah bisa membuatnya menjadi tahan 12 bulan Oke Untuk si kerupuk ini Kerupuk salak Betul Berarti yang diambil dari salaknya tuh apanya Tetep masih dari daging Oke Kalo kerupuk kenapa kita sebut kerupuk Karena dia ada resep olahan tepungnya Kita pilihnya pake tapioca Oke Dia bebas gluten Dan yang lebih bagus lagi Ini kalo kecemilan ya Cemilan enak Tapi juga harus sehat MSG pre Oh gak pake MSG Betul Jadi gurihnya ini dia alami Saya pake daun bawang Bung putih Jadi biar dia keluar gurihnya sendiri Dari perpaduan komposisi yang saya sudah coba bertahun-tahun Oke Oke Sekarang kita udah bicara dari masalah produksinya Berarti kita harus mencari salak yang benar-benar Kalo salaknya sih saya masih pake salak pondoh Yang ada di pasaran Yang mudah kita cari bertahun-tahun Oke Setelah mendapat salak pondoh tersebut Langsung masuk ke produksi apa lagi? Itu kan kita olah dengan resep Kayak kerupuk Itu kan ada resepnya ya Jadi selama 3 tahun tuh Saya ngeluarin kerupuk nih baru sekarang Dengan packaging yang seperti ini Oke Dan rencananya juga kita baru mau masuk retail ya Tahun ini Lagi beberapa kurasi juga Ada beberapa juga kita tawarin ke toko-toko retail besar Jadi semoga keluar dari sini udah langsung Cep diterima Masih Amin Masih cari pasar mohon dibantu Amin 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 Ini rasa salak Saya nggak pernah makan salak soalnya Harus coba Ya kan Makan salak harus coba nih Makanya apa rasanya salak kan Karena udah diolah tadi dengan bumbu-bumbu gitu Ya dengan bumbu-bumbu Mungkin salaknya nggak yang salak banget gitu kali ya Ada yang nyari salaknya banget Ada yang kok nggak ada rasa salak kita gantung Oh gitu Memory testnya gimana ya Pengennya kayak gimana Yang penting kan kerupuknya dapet kan Renyak Oh iya bener Betul Harus gurih kalo aku ya Namanya kerupuk itu harus renyah dan gurih Kalau akan dicoba Bener Oke Oke kita berbicara dari masalah si kerupuk 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 ya Sekarang kita beralih ke minumannya Kenapa bisa kepikiran antara kopi salak dan teh salak Oh gitu Kenapa tuh Ada gitu tuh kopi salak Teh salak loh inget ya Teh salak Gimana tuh Sebenernya di awal 2016 itu kan saya Sebelum memutuskan ngambil salak saya sudah googling Sudah Sudah mempelajari karakter si salaknya Dia kan jenis tanaman palma tuh ya Yang hampir semua bagiannya bisa kita olah Tapi saat itu by time kita baru bisa ngolahnya sedikit Jadi saya simpen dulu tuh si kulit sama si tehnya Eh si kulit dan bijinya kan Berjalanan waktu usaha makin meningkat Kapasitas produksi naik Mulai saya kesini Oh gitu Sayang kan linda Kulit dan teh Kulit dan bijinya yang kita tahu itu manfaatnya sangat bagus Kita optimalin lagi Saya invest mesinnya Jadi abis ngolah dagingnya kulit dan bijinya saya olah juga jadi teh dan kopi Oh Naks mesinnya ini bekerjanya sebagai apa? Sebagai pengering dan mematangkan Oh Kan dia harusnya dijemur Oh Tapi karena kami punya lahan terbatas Oke Dan untuk menghindari kontaminasi Kami invest mesin yang sifatnya kayak open lah ya Oke Sepuluh layer gitu Jadi pertama ditarik dulu kan Prinsip kerjanya dia tarik dulu airnya Oke Abis itu baru dimatangkan Berarti bener-bener kering? Bener-bener kering Dan kadar airnya sampai di titik tertentu dia baru bisa kita proses supaya daya tahannya lama dikemas Oke Sebenernya kalau kita langsung rebus di kulit salak Kita makan salak mie bun Kulitnya jangan dibuang Cuci Rebus Airnya diminum Itu buat diabet Oh Bisa berusaha? Betul Googling deh Manfaat teh salak Itu buat pencernaan Buat panas dalam Buat menurunkan kadar gula darah Makanya kemarin lagi beming banget tuh Teh salak aku Oh iya iya Cuman bedanya Kalau yang namanya kulit segar Oke Sama yang sudah di open dia agak rangu ya Hmm Kalau ini kan karena sudah ada proses pematangan Jadi lebih enak Oh rasanya beda ya? Beda Oke Karena ada proses pematangan Hmm Dan disini kita gak ada tambahan perasa dan pewarna teh Jadi warna yang keluar itu beneran dari proses si kulitnya sendiri Hmm Perlu tau juga nih Salaknya dulu Gugling manfaatnya deh bagus banget Salaknya aja saya gak pernah makan apalagi biji dan kulitnya Nah yang membedakan antara si kopi dan si teh ini bagaimana? Atau ditambahin kafein kah? Oh enggak Itu pertanyaan yang bagus sekali Gimana? Justru dia karena proses pematangan si biji salak itu Hmm Dia ngeluarin bau kopi sendiri Oh gitu Secara alami baunya bau kopi Hmm Jadi gak perlu ditambahin Berarti bener-bener bau kopi Bener bau kopi pas dipanaskan di open itu keluar Kalau dia sudah ketarik airnya kan dia mulai gosong tuh Hmm Terus dia mulai menghitam Nah itu baunya udah bau kopi Oh kirain tetep ada di campur kopi tenaga ya? Enggak Enggak, itu di sini kopi salak murni Pure dari biji salak Makanya teksturnya masih agak kasar ya Karena kita grindernya juga masih agak manual Jadi butuh proses ngolahnya lebih baik dimasak Oh dimasak Karena kita kan mesinnya bukan mesin powder ya Yang 50 gram jadi banyak gitu ya Oke Itu ini 50 gram segini cuma segini Karena ini berat masih 50 gram bisa untuk berapa orang? Ini kan kalau segini 1 liter airnya tadi ya Kita coba ya Bisa berapa cup kayak gini nih lumayan Hmm Kalau cangkir-cangkir yang orang 250 mili bisa 4 4 cangkiran lah 4 atau 5 Oh iya Tergantung kekentalan yang orang mau Oh iya kan orang kan biasanya pengennya Ada yang pencer Ada yang pencer Pencer, 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 pencer gitu Pencer, 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 pencer Intinya ini 1 liter aja airnya ya segini 1 liter Kalau saya dayannya kopi itu kopi sindang pak Hmm Apa tuh? Kopinya sedikit airnya sedandar Yang banyak gitu loh airnya Minum air ya? Iya minum kopi ya Ada gitu rasa-rasa kopi gitu Aduh Aduh Baiklah Kita cobain boleh? Boleh harus Kalau makanan harus dicobain Saya bertanya dengan si Kerupuk Kerupuk salak Oke ini bener-bener dari si daging salak ya? Daging? Kalau kerupuk dari daging Daging salak Oke jadi packagingnya seperti ini Oh iya mau kopi Di bagian depannya itu seperti ini Jadi yang menandakan bahwa ini tuh si kerupuk salak Bentuknya kerupuk ya Bentuknya kerupuk ya Dan di belakangnya tuh ada kayak komposisi 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 Dan itu udah dua bahasa loh Mas Dimas Oh iya Udah siap ekspor kemasan Gak mau tambahin satu lagi Bahasa Bahasa Mau sih tapi udah gak muat nih kebanyakan tulisan Iya bener Langsung Dan kemasannya sudah alufoil Kedap udara Oke Baliknya 50 gram ya? Iya 50 gram Seperti ini bentuknya Ini si daging salaknya Betul Nah ini yang bener-beneran tadi yang Sengaja tadi belum nyicip ya Aku sengaja ya Aku tahan biar nyicipnya sekarang ya Iya Biar nyicipnya sekarang ya Ya spontan ya Spontan Uwuy Hei Marcia ngomong Gak kaleng-kaleng ya Harus cobanya langsung ya Langsung kita sikatnya Wih santai dong Kriuknya dong Wow Wow Crunch Krupuk pak Ada manisnya sedikit Ada gurihnya Asamnya sih gak ada Asamnya sih gak ada Asamnya gak ada Asamnya gak ada Tapi coba membayangkan ini bukan Salak Gak kayak rasa salak Gak ada rasa salak Nah ini cocok Gak mau cari rasa salaknya Coba deh Ini bener-bener gak ada rasa salak Buka dong Gak ada rasa salak Saya nunggu dulu Ya kok gak bisa langsung gue kasih Bisa Langsung sobek Saya agak Ya ampun Kurang Powerful Lemas Apa ya saya pernah nemuin kayak gini Aku ini ya Kan gak pake MSG Iya bener Jadi dia menimbulkan umaminya Dari daun bawang Yes Dari garam Dari ebi 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 nya berasa Karena memang rasa salaknya itu tidak terasa Saya nutupinya dengan rasa gurih dari si Ebi Dan dari bumbu-bumbu alami lainnya Dan ini bebas gluten ya Jadi cemilan buat anak bagus banget Gak bikin batuk Gak bikin sakit tenggorokan Gak bikin anak lu reaktif Gak ada rasa salak-salak ya Bener kan? Gak tau juga rasa salak kayak apa Karena gak pernah nyobain rasa salak Tekstur ujungnya tuh kalo yang tau nih ujungnya ada dikit Ada sepet dikit Mungkin dikitnya ke manis dikit Manisnya lebih menyerempet ke salak Ada asem dikit gitu loh Yes, manisnya gak yang terlalu lebay Gak terlalu dominan Bener loh Sedih banget sih gak pernah makan salak gue Salak bagus loh Ini kanker antioksidan Gak doyan Bu Gak doyan ya Kalo bikin rasanya saya doyan Nah lu nanti cocok pasaran ini Cocok Ini enak pake mie instan Iya Betul Masukkan ke dalam Soto Gado-gado Masukkan ketoprak Campur-campur Sebelum dimulai kita sudah seperti itu Yes Disediain gak kita hari ini? Enggak dong Ketopraknya gak ada ya? Enggak dong, pesan dulu saya boleh Oh boleh coba Ini enak banget ya Oh gini Kalo salak begini mah enak dong Iya dong Tapi tetep itu hambatan saya Katanya harus berasa salak Salak kan dasarnya memang gak kuat aromanya Gak kuat Kecuali durian gitu ya kan? Gak bisa diapa-apain aja dia baunya udah strong Kalo salak gak diapa-apain aja gak ada baunya Bener Memang PR saya dari zaman dulu mulai Untuk mengangkat rasa salaknya susah Tapi kita punya strategi untuk nutupinnya dengan burihnya dari si Ebi Oh gitu Dan nilai plusnya apa? MSI free, bebas gluten Itu strategi lah ya Supaya ada pembeda dan nilai plusnya Ada plusnya Gak bisa dipaksain juga kan? Oke Ada rasa Oke aman Aman Enak banget Bukan keripik ya Oh ada yang spicy Ada Kalo ini yang ori Dan ngerasain aslinya Dan ini sudah seduh saya yang tehnya Teh apa kopi itu? Teh Teh happy kopi Teh gulak ya Teh salak Saya belum pertama kali nyobain teh salak Coba kita cobain Oh iya Udah Disruput gitu loh Wow Kan gak panas Ini asamnya lebih ada Karena langsung ya kulit kan Yes Asamnya lebih ada, manisnya lebih ada Manis kan dikasih gularen tadi Tapi gak pahit Soalnya dalam main set saya kulit pahit Oh Enggak, dia orinya aja gak pahit Oh Orinya aja gak pahit Coba nanti anda kunyah ya Biar lebih digrinder sendiri Ayah gak happy Oh iya saya cobain ya Nah kopi Ini baunya bawa kopi bener Bener Kan katanya ngopi air ya Kopi sindang Kopi sindang Kopinya yang happy itu kopi sindang Ayo Itu beneran dari biji satu Stamina Otot Kinerja otot Saya gak gampang lupa Pencernaan aman Karena gak ada kafein Ingat ya gak ada kafeinnya Rasanya kopi Masalah Kok gak tau rasa salak Enggak kopi Kayak kopi aja gitu Oke kopi Dia menghindari rasa salak Bener Enggak ada rasa salak kan Enggak Enggak ada rasa salak Kalau customer ini aman Karena saya benar Benar Saya gak rasa salak Oke ada instagramnya Oh iya dah Dimana instagramnya Salaku olahan salak Itu ya Salaku olahan salak Gabung semua Yes Juga ada nomor ordernya disitu Sekarang sekarang kalau kita belajar dari masalah range harga Dari berapa tuh silahkan Rensa harga Ecerannya itu Kalau kerupuk 15 ribu Oke Ini mulai dari 15 ribu Karena ada juga yang jualnya Apa? Kopi? Kopi dan teh ini ada yang mulai jualnya ada yang 15 Ada yang 17 Ada yang 20 Pokoknya mulai dari 15 ribu Oke Satu saset ini juga 15 ribuan Ini teh dan kopi sama harganya ya? 15 ribuan Oke Untuk ukurannya? 50 gram Ini 50 gram Ini 50 gram Ini 50 gram Kalau kopi dan teh juga sebenarnya ada yang 100 gram Hmm Gitu Kalau yang mau coba-coba Segini aja Bisa untuk 1 liter cukup ya Satu liter Oke Di semua marketplace Ijo, kuning, merah, pink Bisa ketik aja salaku bisa order Atau ke instagramnya Nanti diarahkan ke semua marketplace yang kita biasa belanja Wow Oke Udah ada link tree nya Mau belanjanya orang, hijau, merah, kuning Ada semua disitu Ada semua disitu Mantap Itu kumpulan purple ya Iya betul Kumpulan partai Iya pak Gitu Oke teman-teman, bagi kalian semua pencinta salak Khususnya si kerupuk ini bukan keripik Langsung aja di order di instagramnya Ada di bawah sini instagramnya Salaku olahan salak Dan bagi kalian semua yang penasaran dengan olahan kopi salak dan teh salak itu seperti apa Enak kalau serius Iya Langsung aja di order seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sehat selalu ya Sehat selalu Semoga makin Ada lagi varian Oh iya Nanti ada varian langsung Kata dari daun salak Dari daun salak Ini bisa ditemuin dimana-mana Ya aku rencananya emang mau retail ini semua Oh amin Amin jadi gampang Pulau dari sini sudah ada dimana-mana ya Amin Biar lebih gampang ya Saya belum mesen gado-gado sebentar Mau saya pakai Lama banget tuh Boleh ya Saya berikan dulu Saya basuh aja Saya basuh ya Emang nih pedes-pedes Selamat sore Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax